Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Newstara TV kita kembali lagi dalam obrolan santai tapi serius Kita mau bertanya kepada Pak Muhammad karena beliau adalah salah satu praktisi pendidikan Dan memahami tentang teknologi-teknologi khususnya di dunia pendidikan Pak Muhammad, kira-kira persiapan apa yang mungkin dibutuhkan dari orang tua, murid, dan pihak sekolah Agar ini juga tidak terjadi miskomunikasi ke depannya ya Karena kan kita melihat pendidikan ini sangat penting untuk mencetak generasi muda kita gitu Apalagi sistem online di tengah pandemik seperti ini Bagaimana kira-kira? Jadi begini, kalau kita bicara sekolah Maka di sekolah itu ada tiga komponen yang harus siap selama masa pandemi ya Siapa itu siswanya, orang tua, dan pihak sekolah Pihak sekolah ini termasuklah SDM-nya Saya ingin menyampaikan begini misalnya Apakah iya selama masa pandemi ini Bapak ibu di sekolah sudah menyiapkan SDM-nya Semaksimal mungkin untuk menghadapi anak-anak di masa pandemi Apakah iya pihak sekolah, kepala sekolah, dan manajemen sekolah yang ada di dalamnya Sudah mempersiapkan SDM bapak ibu di sekolah Sudahkah dia dilatih bagaimana menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi Bagaimana dia memahami anak-anak yang online itu seperti apa Jika seperti ini, itu anak-anak kenapa Kalau di dalam kelas kan gampang aja kan Oh ini anak-anak ngantuk, tahu kita dia ngantuk kan Oh ini anak-anak tingkahnya lain, ada sesuatu gampang Tapi kalau online kan susah Sehingga memang dibutuhkan pemahaman lebih kepada bapak ibu guru di sekolah Untuk memahami suasana seperti ini Nah, yang kedua adalah siswa Saya meyakini, ya hampir pasti saya meyakini Karena saya melihat dan memantau langsung Kayaknya siswa-siswa kita selama masa pandemi Itu tingkat penggunaan HP-nya hampir 3 kali lipat di luar masa pandemi Lebih besar ya? Ya lebih besar, artinya Kemungkinan anak-anak kita main HP selama masa pandemi itu lebih banyak Daripada tidak pandemi kemarin Nah, akibatnya apa? Jangan kita lupa, jangan sampai kemudian Sebelum dia belajar online, sekolah online Atau setelahnya juga kemudian Dia belajar online 2 jam Tapi sebelumnya 2 jam dia sudah main HP dulu Setelah itu dia main HP lagi Artinya apa? Inilah dibutuhkan kemudian Siswa itu harus sungguh-sungguh Saya ini mau sekolah online Dan ingat sekolah online itu kadang-kadang tidak membentuk karakter anak-anak Karena yang dibentuk adalah bagaimana Wali kelas, guru menyampaikan keilmuannya kepada siswanya Tapi kan tidak membentuk karakter anak-anak Nah, jangan begitu Ini salah, setingkah lakumu ini Itu tidak terbentuk di pembelajaran online Sehingga siswa ini harus melakukan komunikasi juga Yang efektif dengan wali kelas, bapak ibu di sekolah Yang ketiga adalah orang tua Saya rasa orang tua tidak boleh lepas tangan Ya, di masa pandemi Saya ingin mengajak bapak ibu orang tua, wali siswa Orang tua wali mahasiswa misalnya Berapa jam anak kita main HP dalam satu hari Berapa jam HP itu yang digunakan untuk betul-betul dia belajar online Ya kan? Selesai belajar online HP itu digunakannya buat apa? Apakah untuk mendukung aktivitas pembelajaran online-nya Ataukah hanya, mohon maaf, untuk main game online saja Ataukah hanya untuk media sosial saja Yang kemudian tidak ada hubungannya dengan pendidikan Yang kemudian nanti efeknya adalah berimbas kepada Kemampuan anak-anak Jangan sampai nanti selesai masa pandemi Anak-anak kita itu jadi malas ke sekolah Kenapa? Udah kecanduan HP dia kan? Udah nggak usah ke sekolah lah Kita sekolah online saja lagi, kayak dulu enak gitu kan Lebih banyak main HP, lebih banyak santainya Nah sehingga ini adalah tiga komponen saya rasa yang penting Dan saya pesankan juga kepada Bapak Ibu di sekolah Jangan pernah berhenti memanfaatkan media Teknologi yang ada untuk menimba dan menambah pengetahuan Saya ingin bilang misalnya, apa yang Ibu Bapak sampaikan di kelas secara offline Dan apa yang Bapak Ibu sampaikan di siswa, kepada siswa secara online Itu semua sudah ada di internet Sudah tersedia? Sudah tersedia di Youtube, sudah tersedia di Google Bapak Ibu hanya menyampaikan saja Jangan sampai yang kita mau sampaikan kepada siswa kita Itu siswa kita sudah baca, kita belum baca Atau mungkin di smartphone atau di handphone kita itu ada pengaturan khusus buat anak-anak dan sebagainya Iya, idealnya kan memang harus seperti itu ya Artinya, kadang-kadang kan begini Sudah terjatuh nih, anak-anak online jam 8 misalnya kan Masuk sudah anak-anaknya jam 8, gurunya belum masuk Baru dia masuk jam 8.15.30 Ini adalah salah satu contoh yang tidak baik Mungkinkah kemudian itu adalah kebiasaan kita selama sekolah offline Sering terlambat masuk kelas Begitu online terlambat juga masuk kelas online gitu kan Sehingga saya rasa semua ini butuh Apa namanya Komunikasi yang efektif antara tiga komponen ini Supaya nanti bagaimana hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan Baik offline dan online itu bisa sama Kalau sama mungkin susah ya Tapi maksud saya Begitu ketemu dengan anak-anak yang memang secara finansial Dia tidak mampu Sekolah itu punya solusi untuk mengatasi anak-anak begitu Itu saya rasa yang perlu ditekankan Yang selanjutnya adalah Penguasaan teknologi informasi Apakah bapak ibu Apakah siswa kita Apakah orang tua Itu sudah paham bagaimana memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal Untuk membantu mendukung efektivitas dan efisiensi anak-anak sekolah online Kadang-kadang orang tua juga mohon maaf ini gaptek teknologi ya Kadang ya seperti itu ya Sudah anaknya gaptek Orang tuanya gaptek Semoga aja gurunya tidak gaptek Nah akibatnya apa Waktu yang satu jam misalnya untuk digunakan sekolah online itu tidak jalan Yang ada cuma menatap wajah Menunggu komen teman-teman dan sebagainya Kemudian tidak terjadi efektivitas Kemudian tidak memahami juga Sehingga di tampilan online itu ada menu apa saja Ada fasilitas apa saja Sehingga saya rasa memang perlu ada peningkatan kompetensi guru di sekolah ya Kalau kita di PPK insya Allah Sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada guru di sekolah Bagaimana kemudian meningkatkan kompetensi Pengetahuannya untuk kemudian menghadapi COVID-19 Kemudian sekolah online yang diajarkan kepada siswa itu bisa berjalan dengan maksimal Pak Muhammad kira-kira tadi kan kita sempat membahas di segmen pertama bahwa Orang tua ini terkadang ada yang mohon maaf mampu dan tidak mampu gitu Mereka kadang bisa membeli smartphone gitu Terus setelah smartphone ada lagi yang namanya pulsa dan sebagainya paket data Untung-untung mereka punya wifi kan Tapi kan tidak semudah itu gitu Mereka harus menisikan uang wifi dan sebagainya Ada anggaran khusus buat mereka belajar di situ gitu Kira-kira dari solusi itu apa yang harus mereka lakukan kira-kira Saya ingin mengajak kita dulu kemudian melihat peran pemerintah Berarti ini ada peran pemerintah harus besar ya Saya ingin bilang begini Harusnya pemerintah itu di masa pandemi Karena sekolah dan kampus itu ditutup akibat masa pandemi Dalam upaya mendukung penularan COVID-19 Harusnya pemerintah membantu dengan menyiapkan Sebanyak mungkin titik-titik hotspot wifi gratis Yang bisa digunakan oleh siswa dan mahasiswa Nah kalau saya ingin mengatakan Kenapa tidak bisa di setiap kelurahan Itu ada satu atau dua titik wifi gratis yang bisa diakses oleh siswa dan mahasiswa Yang kemudian yang tinggal di dekat situ Dia tidak perlu kemana-mana Dia tinggal akses wifi yang ada di situ Kemudian dia bisa Jangkauan juga harus besar Jangkauan harus besar Artinya kenapa? Ya kan ada dana untuk Apa? Pencegahan dan penanggulangan COVID-19 Yang kemudian mungkin bisa dialokasikan Melalui instansi atau dinas terkait Baik di tingkat kabupaten, kota atau provinsi Ya kalau perlu di tingkat pusat Ini ada dana sekian Akibat reko pusing kan namanya Kemudian ya pengalihan untuk COVID-19 Kita buat titik hotspot minimal di setiap kabupaten dan kota jumlahnya sekian Sehingga anak-anak bisa belajar online Tanpa dia pusing orang tua jauh beli paket data Nah ini pertanyaan saya Apakah ini sudah ada? Kalau sudah ada Sudahkah kemudian Pemerintah melalui instansi terkait Mempublis Ke media sosial Ke media masa Di kota ini, di kabupaten ini Ada sekian titik hotspot Tempatnya disini Silahkan siswa, mahasiswa akses Ini passwordnya Pendidikan ini saya kira mungkin cukup penting ya pak ya Nah cuman kalau kita melihat pak Mulai dari pemerintah Juga provider harusnya juga itu berperan aktif ya Saya ingin mengajak kita kemudian Yang kedua Setelah pemerintah Provider Yang ketiga perusahaan besar Yang punya dana ceser banyak itu Kenapa tidak Kemudian dia menggunakan dana itu Untuk kemudian Saya ingin mengatakan Harusnya kan di sepanjang jalan ini Bisa ada Titik hotspot ya Wifi ya Kalau perlu di tiang listrik itu ada gitu Anak-anak dimana saja Di jalan Dia sambil jalan Dia bisa Mengakses wifi Artinya Ini harusnya dilakukan Selama masa pandemi Ya kan Yang kedua Setelah pemerintah Kemudian Sekolah Sekolah kan dituntut nih Coba bayangin Orang tua ngomong gini Yaudah gak usah bayar SVP gitu Kan sekolahnya di rumah Tapi bapak ibu Orang tua itu lupa Bahwa guru yang mengajar online di sekolah itu Dosen yang mengajar online kepada masalah Itu juga dibayar gajinya Dan mereka aktif kan Dan terus kalau bapak ibu bilang Gak usah bayar SVP lah Terus bagaimana insisi pendidikan Bisa menunaikan kewajibannya Untuk membayar gaji atau honor Pada siswanya Orang apa Pegawai di sekolah dan di kampus Nah sehingga Saya kira itu Perlu dilakukan Selanjutnya adalah Setelah sekolah Mungkin kan sekolah Akibatnya kan memotong biaya SVP Memangkas biaya itu Atau sekolah juga menyiapkan hotspot di sekolah Ya dibuat Dibatasi siswa kelas 1 Jam sekian sampai jam sekian Boleh datang ke sekolah Misalnya Menggunakan fasilitas yang ada Yang mungkin di dekat rumahnya Nah kemudian adalah Kepedulian masyarakat Artinya begini Apakah selama masa pandemi Masyarakat umum Artinya semua Siapa saja kita ini ya Pernah melakukan edukasi Saya kasih contoh gampang nih Mas Yoko ya Contoh gampang Saya punya toko handphone Mas Yoko datang beli HP kepada saya Mas Yoko bawa anak kecil Anggaplah usia 5 tahun Perlu dong saya kasih edukasi Mas Yoko Mas Yoko Mau beli apa Mau beli HP Mohon maaf saya tidak layani Kenapa Bapak bawa anak kecil beli HP Anak kecil belum punya hak Untuk mengetahui tentang HP Jadi Bapak pulang dulu Antara anaknya Nanti Bapak balik lagi Silahkan Bapak beli HP Tanpa membawa anak kecil Yang belum layak pakai HP Ayo saya tanya Pernah gak edukasi seperti itu dilakukan oleh Tapi ini edukasi ini penting gitu loh saya Sebagai wujud komitmen kita Untuk membantu kemudian Supaya dampak-dampak ini tidak berkepanjangan Artinya semua masyarakat Selanjutnya Pernah gak Mas Yoko Ketemu anak-anak main HP Yang bukan di jam sekolah Apalagi dia usianya belum layak Mas Yoko tegur dia Dek jangan main HP ya Anda kan belum sekolah Itu tidak baik untuk pendidikan Ayo Itu hal-hal terkecil ya Itu adalah hal yang paling kecil Yang perlu kita lakukan Saya ingin menyampaikan kepada kita semua Saya hampir setiap hari melakukan itu Pada anak saya Pada setiap yang saya temui anak-anak Saya sampaikan Bahkan suatu ketika saya Datang makan di sebuah tempat Yang kemudian disitu banyak anak-anak main HP Saya datang, saya mendekati Saya ajak dia ngobol santai Kemudian saya bilang Anda ngapain dengan HP-nya Bayangin anak-anak di jam sekolah Walaupun ini online Dan itu bukan jam sekolahnya dia Usianya belum nyampe Lagi makan Mainnya apa? TikTok Mainnya game online Pertanyaan saya Jangan sampai waktu dia main TikTok Tiga jam tadi Itu lebih lama dibandingkan Dia sekolah online Nah sehingga perlu Kita semua Ada edukasi yang perlu Edukasi itu sampai Itulah kemudian bagaimana PPKIA Kami semua yang ada di kampus ini Mengambil peran maksimal Untuk menyampaikan itu kepada masyarakat umum Saya ingin menyampaikan Kami ingin menjadi Apa? Menyampaikan pesan-pesan edukasi ya Pada masyarakat Di lingkungan tempat tinggal kita Di keluarga kita gitu ya Yang paling kecil Kemudian pesan-pesan yang disampaikan Ada pesan-pesan yang menyejukkan hati Simple tapi mengena ya Simple tapi mengena ya Misalnya kayak gitu lah ya Ketemu dengan tetangga yang anaknya main HP Kita tidak larang dia main HP Tapi diingatkan Nah cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi pilot om Kalau pilot itu matanya tidak boleh minus Salah satu penyebab mata minus adalah Kebanyakan main HP Ya kan enak tuh Pernah nggak kita melakukan itu kan? Baik pemirsa Kita sudah memasuki segmen kedua Terima kasih Pak Muhammad Kita akan kembali lagi Dalam obrolan santai Tapi serius Di Newsara TV Terima kasih Terima kasih